Intro Setelah sukses melaksanakan musdes penetapan pendataan SDGS Rabu 2 Juni 2021 Desa Gandung lanjut melaksanakan kegiatan pembagian BLTDD tahap 1 yang dimana bantuan ini langsung diturunkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu KADES, Ketua BPD, Babin Sa, Babin Kantipnas, TA Kabupaten Lebong Tim Relawan COVID-19 serta penerima BLTDD tahap 1 di tahun 2021 ini Setelah Pemdes Gandung melaksanakan pengecekan data bagi penerima BLTDD Terdapat 75 orang dari 3 dusun penerima BLTDD senilai 300 ribu per bulannya Dari 75 orang penerima BLTDD masih terdapat 9 orang yang tidak sempat hadir dikarenakan sakit Sehingga untuk penerima BLTDD yang tidak sempat hadir Maka dari itu KADES, Babin Sa, Babin Kantipnas yang dipandu langsung oleh tim Relawan COVID-19 Akan memberikan bantuan langsung kepada penerima di rumah mereka masing-masing Ini kita melakukan dua kegiatan yang mana pagi tadi kita melaksanakan musdes khusus penetapan SDGIS 2021 Sudah itu dilanjutkan dengan pembagian BLT yang mana BLT ini pemempaannya sekitar 75 orang Ada peningkatan dari tahun kemarin 63 orang Dengan adanya usulan musdes kemarin penambahan jadi 75 orang Yang mana per bulan untuk Januari ini 300 ribu satu kata Dalam kegiatan ini KADES Gandung berharap kepada penerima BLTDD agar uang bantuan bisa digunakan dengan baik Serta Pemles Gandung akan segera mungkin membuat laporan agar bantuan BLTDD tahap selanjutnya Segera ditransfer untuk tahap kedua di bulan Februari Harapan kita karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID ini Untuk masalah pembagian BLT Habis acara ini kami segera membuat laporan Untuk supaya segera ditransfer untuk yang tahap kedua di bulan Februari nanti Dari lokasi Andika Manganang, Lebong TV, Melapor